Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Saya mengambil dari sumber dua jurnal internasional. Yang pertama dari tulisannya Bell, Sumetana, Bens tahun 2005 yang berjudul tentang Simplifying Inquiry Instruction. Nama jurnalnya The Science Teacher, volume 72, isu 7, halaman 30-33. Kemudian yang kedua mengambil dari Arslan tahun 2014, judulnya Transition Between Open and Guided Inquiry Instruction dari Prosedurian Sosial and Behavioral Sciences Journal. Ini volume 141, halaman 407-412. Kita coba lihat bersama. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dua garis besar. Yang pertama adalah apa itu inquiry atau apa itu inquiry dan bagaimana model inquiry itu. Yang pertama kita lihat inquiry itu apa atau inquiry itu apa. Menurut National Science Education Standards, pembelajaran inquiry ini melibatkan siswa dalam bentuk pembelajaran aktif yang menekankan pada pertanyaan, analisis data, dan berpikir kritis. Siswa di semua tingkatan kelas dan di setiap domain science harus memiliki kesempatan untuk menggunakan inquiry ilmiah dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang terkait dengan inquiry, termasuk mengajukan pertanyaan, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, menggunakan alat dan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data, berpikir kritis, dan logis tentang hubungan antara bukti dan penjelasan, membuat dan menganalisis penjelasan alternatif, dan mengkomunikasikan argumen ilmiah. Ini menurut NRC tahun 1996. Selanjutnya, kegiatan berbasis inquiry itu harus dimulai dengan pertanyaan ilmiah atau scientific question. Misalnya, bagaimana jumlah suatu zat mempengaruhi kerapatannya, bagaimana pengaruh suhu terhadap pelajur reaksi kimia, apakah El Nino berdampak pada iklim tempat saya tinggal, dengan cara apa bentuk dan posisi bulan di langit berubah selama sebulan. Kita lihat, selain memiliki pertanyaan penelitian, kegiatan inquiry harus melibatkan siswa dalam menganalisis data yang relevan. Oleh karena itu, meminta siswa melakukan penelitian hanya dengan mencari sumber di perpustakaan atau sumber internet, bukan merupakan pelajaran inquiry. Dalam kegiatan ini, siswa mengumpulkan informasi tetapi tidak menganalisis data untuk menjawab pertanyaan yang mereka minati. Di sisi lain, apakah kegiatan berbasis inquiry selalu melibatkan siswa dalam mengumpulkan data mereka sendiri? Belum tentu. Siswa dapat menganalisis data yang dikumpulkan oleh guru atau data yang tersedia di internet, asalkan siswa menjawab pertanyaan penelitian mereka melalui analisis data mereka sendiri. Nah, ini ada model inquiry. Jadi, menurut Bales, Metana, Bains tahun 2005, dan Aslan tahun 2014, ada empat model tingkatan inquiry atau penyelidikan. Yang pertama adalah konfirmasi atau confirmation inquiry. Yang kedua adalah terstruktur atau structure inquiry. Yang ketiga adalah terbimbing atau guided inquiry. Dan terbuka atau open inquiry. Hal ini tergantung pada seberapa banyak peran guru dan apakah sudah ada solusi untuk masalah atau pertanyaan tersebut. Model empat tingkat menggambarkan bagaimana kegiatan berbasis inquiry dapat sangat diarahkan oleh guru atau sangat berpusat pada siswa. Berdasarkan jumlah informasi yang diberikan kepada siswa, aspek yang menonjol dari model ini adalah pertanyaan. Jadi, berapa banyak informasi yang diberikan kepada siswa. Jadi, kita melihat ini empat model ini seperti anak tangga. Yang paling bawah adalah confirmation atau inquiry tingkat satu. Yang kedua adalah structure, inquiry tingkat dua. Guided inquiry tingkat tiga. Dan open inquiry tingkat empat. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini adalah tabel yang disajikan menurut Bales, Metana, Bains tahun 2005, dan Aslan 2014. Jadi, tadi kan ada empat tingkat. Tingkat satu, dua, tiga, empat dari inquiry. Inquiry yang pertama adalah confirmation inquiry, di mana pertanyaan dari guru, metode dari guru, solusinya juga dari guru. Nah, kalau struktur atau structure inquiry, pertanyaannya dari guru, metodenya dari guru, tapi solusinya itu datang dari siswa. Nah, kalau yang tingkat tiga, level, naik setingkat dari level dua, itu terbimbing atau guided inquiry. Jadi, pertanyaan dari guru, metodenya dibuat oleh siswa, solusinya juga ditemukan oleh siswa. Yang terakhir, yang paling tinggi tingkatannya adalah terbuka, atau open inquiry, di mana pertanyaannya dari siswa, metodenya dari siswa, kemudian solusinya dari siswa. Kita lihat satu persatu, tingkat kerumitan dalam suatu kegiatan inquiry juga bervariasi, tergantung pada tingkat keterbukaan dan tuntutan kognitif yang dibutuhkan. Yang paling sederhana itu tadi, ya tingkat satu. Kadang-kadang disebut sebagai aktivitas konfirmasi. Pada tingkat ini, siswa diberikan pertanyaan dan prosedur, dan hasil yang diharapkan diketahui terlebih dahulu. Misalnya, kegiatan laboratorium yang disajikan di akhir bab untuk memverifikasi konsep yang telah diajarkan, termasuk dalam kategori ini. Nah, kalau dalam aktivitas tingkat dua, atau inquiry trustruktur, siswa menyelidiki pertanyaan yang disajikan guru melalui prosedur yang ditentukan. Baik aktivitas tingkat satu dan dua itu biasanya disebut sebagai laboratorium buku masak, atau dalam istilah asingnya itu disebut dengan cookbook labs. Karena mencakup petunjuk langkah demi langkah, tetapi aktivitas tingkat dua itu menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, LKPD, praktikum-praktikum yang mungkin banyak ditemukan itu adalah masih di tingkat satu dan di tingkat dua. Karena di mana semua dari mulai judul sampai prosedur itu diberikan oleh guru. Diberikan oleh guru. Nah, apa bedanya tingkat satu dan tingkat dua? Tingkat satu itu jika praktikum itu dilaksanakan setelah chapter, setelah bab, selesai. Jadi, praktikumnya terakhir. Jadi, untuk memverifikasi konsep yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kalau yang kedua, terstruktur, itu sama sampai prosedurnya diberikan oleh guru, tapi dilakukan praktikumnya itu di tengah-tengah chapter, di tengah-tengah bab. Jadi, konsepnya belum sampai semuanya kepada siswa. Jadi, siswa itu secara terstruktur menemukan konsep sendiri. Nah, selanjutnya adalah model inquiry. Perbedaan antara aktivitas tingkat satu dan tingkat dua itu dilihat dari waktu yang tadi disampaikannya. Laboratorium konfirmasi dapat menjadi lab penyelidikan terstruktur hanya dengan melaksanakan kegiatan lab sebelum konsep target diajarkan. Jadi, kalau tingkat satu dan tingkat dua adalah LKPD atau praktikum yang biasa kita temui sehari-hari, di mana dari tujuan sampai prosedur itu sudah ada langkah-langkahnya, atau dalam istilahnya itu sebenarnya cookbooks. Cookbooks laboratory. Jadi, seperti buku resep masakan. Jadi, siswa itu hanya melaksanakan saja. Nah, kalau tingkat satu, itu dilakukan di akhir pembelajaran bab. Jadi, memverifikasi konsepnya sudah ada. Jadi, konsepnya sudah punya, baru di akhir itu diverifikasi dengan kegiatan lab. Tapi kalau yang tingkat dua, itu struktur, terus struktur, praktikumnya itu bisa di tengah-tengah. Jadi, konsepnya belum semuanya diketahui oleh siswa, sehingga siswa dapat menemukan konsep itu dengan praktikum yang dilaksanakan di tengah-tengah chapter atau bab. Kemudian, perhatikan bahwa sebagian besar penyelidikan laboratorium di sebagian besar buku teks ditulis pada tingkat satu atau tingkat dua. Memasukkan kegiatan inquiry tingkat terendah dalam kurikulum tidak selalu menjadi masalah, selama tidak digunakan untuk mengesampingkan tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, siswa dapat mengambil peran yang lebih besar dari pembelajaran mereka sendiri, membuat keputusan otentik, dan membangun makna bagi diri mereka sendiri pada tingkat penyelidikan yang lebih tinggi. Kemudian, aktivitas tingkat tiga, inquiry terbimbing. Menampilkan pertanyaan yang disajikan guru, tetapi menentukan metode dan solusi terbuka oleh siswa. Tingkat penyelidikan ini mengharuskan siswa untuk merancang atau memilih prosedur untuk melakukan penyelidikan. Siswa biasanya mendapatkan sedikit latihan dalam merancang penyelidikan mereka sendiri. Oleh karena itu, inquiry terbimbing berpotensi membawa keterlibatan siswa dan pengalaman kegiatan lab ke tingkat yang baru. Selanjutnya, kegiatan inquiry terbimbing dapat dengan mudah dibuat dari laboratorium buku masak atau cookbook labs hanya dengan menghapus petunjuk langkah demi langkah dan mengharuskan siswa untuk menemukan metode mereka sendiri untuk menjawab pertanyaan penelitian. Guru harus menyetujui prosedur siswa sebelum penyelidikan dilakukan dan memastikan bahwa pedoman keselamatan yang tepat diikuti. Ini adalah salah satu strategi. Bagaimana kita sebagai guru dapat menimpatkan inquiry dari misalkan biasanya kita level 1 sampai prosedur diberikan. Level 2 itu, level 1 sebenarnya sudah diketahui konsepnya karena di akhir chapter atau pembelajaran dari BAP. Kemudian naik ke level 2, structure, inquiry. Itu di mana konsep belum selesai tetapi prosedur mesnya kita berikan. Kemudian kita coba kalau anak-anak sudah di tingkat 1, tingkat 2 pengalaman, kita naikkan lagi pengalamannya ke tingkat 3. Ini salah satu triksnya. Jadi tinggal menghapus prosedur atau langkah-langkah kerja. Jadi nanti biarkan anak yang mengkensrak atau membuat menentukan sendiri langkah-langkah kerjanya seperti apa. Tapi kita sediakan pertanyaan penelitiannya, tujuannya, alat dan bahannya, kemudian mereka membuat prosedur, prosedur kerjanya sendiri. Selanjutnya, masalah, solusi, dan metode diserahkan kepada siswa dalam aktivitas tingkat 4 atau inquiry terbuka. Proyek pameran sains mungkin merupakan bentuk paling umum dari pertanyaan tingkat 4 di kelas sains. Siswa menyelidiki pertanyaan yang dirumuskan siswa terkait topik dan menggunakan prosedur mereka sendiri. Dengan asumsi bahwa siswa telah memiliki pengalaman menyelesaikan kegiatan inquiry di tingkat 1-3, mereka harus siap untuk menyelesaikan investigasi tingkat 4. Ini ada hal yang penting, Bapak-Ibu. Jadi kita sebagai pengajar memang harus memberikan inquiry itu seperti anak tangga. Jadi kita inquiry tingkat 1 dulu. Kalau anak-anak sudah terbiasa, kita naikkan levelnya menjadi inquiry tingkat 2. Kemudian kalau sudah, ketiga. Kemudian yang terakhir, keempat. Jadi keempat itu adalah kita sebagai guru hanya memberikan tema atau topik permasalahan. Misal, misalkan di Bandung ada Sungai Citarum. Kita sebagai guru ketika masuk ke kelas, misalkan kita hanya bertanya, menurut kalian, apakah kalian masih merekomendasikan Sungai Citarum dijadikan objek wisata bagi penduduk? Nanti mereka menentukan bagaimana menguji data bahwa sungai itu masih layak, masih bersih, dilihatkan dari sisi biologisnya, fisikanya, kimianya. Jadi mereka memang tersebut. Jadi kita hanya memberikan permasalahan atau mungkin suatu topik untuk yang tingkat 4. Selanjutnya, ini kita review. Tadi kita belajar dari dua hal yang besar. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan inquiry dan model inquiry itu seperti apa. Jadi inquiry itu adalah pembelajaran inquiry melibatkan siswa dalam bentuk pembelajaran aktif yang menekankan pada pertanyaan, analisis data, dan berpikir kritis. Kegiatan berbasis inquiry harus dimulai dengan pertanyaan ilmiah scientific question. Model empat tingkat inquiry penyelidikan yaitu tadi konfirmasi atau confirmation inquiry, terstruktur atau structure inquiry, terbimbing atau guided inquiry, dan terbuka atau open inquiry. Konfirmasi dan struktur itu diberikan sampai ke langkah-langkah atau prosedur kerja. Bedanya kalau konfirmasi dilakukan praktikumnya di akhir bab setelah semua pembelajaran selesai, kalau struktur bisa di tengah-tengah. Kalau terbimbing, prosedurnya itu hilang. Jadi siswanya membuat prosedur sendiri. Kalau terbuka, itu hilang semuanya. Guru hanya memberikan topik atau permasalahan. Kemudian siswa mengkensrak, membuat dari judul, tujuan, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian hipotesis, sampai nanti merepresentasikan datanya seperti apa. Ini adalah dua gambaran besar. Dan dalam jurnal itu disebutkan, Bapak-Ibu, jadi kalau kita sebagai guru, yang tadi inquiry itu kan kuncinya itu pertanyaan, scientific question, atau pertanyaan ilmiah. Jadi kalau kita guru, datang ke kelas, kemudian kita melakukan praktikum, kemudian kita langsung mendemokan, menggunakan alat. Alatnya ini seperti ini. Itu katanya belum mengembangkan inquiry. Atau misalkan ketika kita masuk membelajarkan, kita langsung memberikan konsepnya. Bahwa misalkan tumbuhan adalah blablabla. Jadi tanpa mendeteksi, atau memberikan scientific question, atau pertanyaan ilmiah, itu berarti kita belum mengembangkan inquiry. Itu mungkin yang bisa disampaikan, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bapak-Ibu, silakan yang membutuhkan materi presentasi ini, boleh meninggalkan alamat emailnya di komentar. Insya Allah nanti saya kirim bahan presentasinya, dan juga jurnal aslinya, yang tadi dua, yang kita sudah bahas. Saya sudah download, nanti juga dikirim. Mudah-mudahan Bapak-Ibu selalu sehat, dan semangat belajarnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi peladan bagi siswa-siswa kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.